Saya cari, ternyata saya punya disertasi, proposal itu ada di bawah, nggak dibuat. Nggak ada uangku, mah. Tapi kalau mama setuju, kita jual rumah yang kita miliki sekarang ini. Saya sekolah ke Australia, kamu ikut, ikut saya ke Australia. Saya Adler Haimans Manurung. Saya dilahirkan di Tapanuli, tepatnya di Porsaya, 17 Desember. 1961, jadi kalau dibilang 58 tahun yang lalu. Saya hanya 3 bulan, mungkin cuma 6 bulan, saya nggak tahu persenya. Saya ada di Porsaya, tapi setelah itu saya dibawa ibu dan bapak saya ke Medan. Karena bapak saya sekolah di IKIP Medan mengambil pedagogik. Nah, karena bapak saya dulu guru SMP di Narumonda, Porsaya. Ibu saya guru di Janji Motuku, Porsaya. Nah, besarlah saya di Medan. Sampailah saya sekolah SD, SMP, SMA di Medan. SD, sekolah negeri. SMP, SMP negeri, SMA, SMA negeri. Yang menarik adalah, saya hanya 5 tahun di SD. Waktu kelas 5, saya numpang ujian kelas 6. Itu bukan karena permintaan, tetapi karena kepala sekolahnya, namanya Pak Baru, saya nggak tahu namanya itu, minta saya ngikutin ujian akhir kelas 6. Dan diminta kepada ibu saya, mama saya, ya terserah kalau anak saya dikasih, saya akan minta anak saya ikut ujian. Kenapa dia lihat? Karena dilihat di kelas, selalu saya menonjol sama anak-anak yang lain. Dan ternyata, saya waktu ikut ujian, ya nilai saya bagus juga. Artinya, saya bisa lulus. Karena saat itu, kadang-kadang guru di depan sudah bikin soal, aku dan saya selesai jawabannya. Jadi, seringkali aku pulang duluan kalau sekolah saya bikin ujian. Apalagi matematik, ya kan? Aljabar dulu, zaman dulu namanya itu kan? Nah, itu saya selalu gitu. Nah, selalu pulang duluan karena kalau sudah selesai kelas itu bikin jawabannya, bisa pulang duluan. Saya selalu pulang duluan, gitu. Nah, itulah membuat saya, apa artinya sudah kelihatan bahwa sekolah itu sebagai suatu tindakan yang baik. Dan mama saya selalu nyuruh sekolah baik. Di SMP, saya sekolah, namanya SMP Negeri. Di pusat kota, rumah saya ada sekitar 5-6 km. Sering juga saya sekolah dengan cara dikasih uang transport, tapi pulangnya sama teman, naik sepeda. Uangnya beli belanja, pulangnya sama teman, naik sepeda. Dan terakhir, pulangnya kita makan atau minum cendol di Medan sebelum pulang pisah, gitu. Caranya seperti itu. Nah, kadang-kadang juga saya jalan-jalan 5-6 kg. 5-6 kg. Dan kadang-kadang juga pulang sama teman, kadang pulang jalan-jalan kaki, itu aja dikerjakan. Tapi itu sebuah kenyataan tersendiri kalau diingat sekarang, gitu. Ternyata hasil kerja dan kemauan sekolah itu bisa membuat kita lebih maju, lebih baik, gitu ya. Dan ketika ujian juga, saya jalan kaki untuk ujian, ya kan. Juga, gitu, sampai selesai baru saja. Di SMA juga, saya sempat juga sekolah, namanya SMA 9. Di situ saya sekolah, nah selalu juga menonjol. Kadang-kadang bandel juga saya di sekolah, gitu loh ya. Akibatnya kadang berantem. Bahkan, satu peristiwa sangat menarik, cuman saya nggak mau cerita detailnya. Bahwa saya itu dituduh ngambil soal, karena saya nggak pernah ngambil soal itu dari mana-mana. Gara-gara saya bandel juga. Yang orang lain dapat soalnya, bukan saya. Karena orang lain nilainya hampir sama dengan saya, nilai matematiknya. Jadi curiga, berarti Adler yang ngerangin, gitu. Nah, itu semua saya lupain, tapi saya akhirnya mencoba masuk ke ITB, tapi nggak bisa, karena pikiran dulu untuk masuk ITB adalah membuat listrik dari tenaga matahari, gitu. Beberi pikiran saya dari dulu begitu. Tapi nggak bisa masuk ITB, akhirnya saya cari sekolah lagi. Akhirnya saya sekolah masuk ke Adler Universitas Stik, nggak diterima juga karena sudah down. Akhirnya saya sekolah di sekolah Arslan Bandung yang di Caruak. Saya sekolah setahun di situ ngambil accounting, tapi di situ saya juga kelihatan bahwa nilai accounting saya hampir sama dengan teman-teman yang kelompok punya uang, punya apa, segala. Padahal saya anak kampung yang nggak pernah dapat gizi yang baik, gitu ya kan. Tapi anak-anak Jawa ini kan, terutama Chinese kan dapat gizi yang bagus ya sekolahnya, kan. Saya dapat lah, saya bisa dapat nilai Arslan Bandung, gitu lah. Nah, setelah tamat dari situ, setahun saya merasa melihat bahwa nggak benar di sekolah, dibiayai orang tua. Akhirnya saya cari sekolah di Akademi Ilmu Statistik, di mana sekolah ini adalah kita dibiayai nggak barang sekolah, tapi dapat uang saku. Zaman saya itu 35 ribu uang sakunya. Dan di situ saya mulai pelajarin baik, dan akhirnya saya di sekolah itu selesai, tiga tahun presiden, saya keluar dengan lulusan terbaik, nomor satu nilai saya, semuanya, gitu. Bahkan nilai saya ada yang 100 diijajah tentang kalkulus, gitu ya kan. Nah, ini yang membuat saya makin, karena diklat di SD-nya, SMA suka matematik lah ceritanya itu. Itu membuat saya kekuatannya di situ. Nah, setelah saya tamat S1 Akademi Statistik, kan orang pengennya S1, akhirnya saya sekolah. Tapi setelah lulus dari Akademi Statistik ini, saya dulu kerja di Biro Pusat Statistik yang sekarang namanya, Badan Pusat Statistik. Saya masuk kerja, dapat uang saku, dapat gaji, dari situlah saya sekolah ke UI, FAUI, tapi sekolah malam namanya Program Extension FAUI. Nah, saya sekolah di situ, saya juga selesai dengan cepat mengambil jurusan manajemen keuangan, dengan cepat ya saya hanya menyelesaikan tiga tahun, tiga bulan lah. Bahkan lebih cepat dari teman-teman pengalaman dari senor-senor saya yang di Statistik sekolah di UI, gitu. Saya sekolah selesai. Setelah saya selesai sekolah itu, dapat sarjana ekonomi, saya nggak mau kerja di pemerintahan. Saya mau kerja di swasta, karena saya mau pengen punya uang. Pengen punya uang banyak lah. Akhirnya saya dapat kerjaan, dan saya mencari bertanya sama teman yang kakaknya punya kerja konsultan. Nah, jadi saya kerja namanya Mirja Siregar, abangnya Mahendra Siregar, yang sekarang wakil menteri. Saya minta kerja sama dia, boleh nggak saya kerja? Ternyata dikasih saya kerja, saya dikonsultan di situ. Saya lah belajar di situ, bikin pelitian segala macam sama dia. Dan saya merasa berhormat, sampai sekarang pun kalau lihat dia, saya hormat. Nah, itu yang membuat saya bergerak, lulus extension. Tapi perasaan masih terus, juga ingin sekolah lebih tinggi lagi, ngambil S2. Saya ngambil S2 di UI, nilai saya ya lumayan bagus, tetap jalan. Tapi biasa, zaman dulu UI itu masih administrasinya berantakan. Kita tidak seperti sekarang UI sudah sangat bagus dengan administrasinya. Zaman dulu kadang kita susah mencap nilainya. Nah, sampai lah saya selesai kuliah, tinggal bikin tesis. Nah, di tahun 1990 saya menikah dengan seorang wanita namanya Rina Stanggang. Ini wanita, orang yang saya anggap banyak mendorong kehidupan saya. Saya temukan, saya kenalan ketika dia adik kelas saya di statistik. Dan ternyata pilihan saya tidak salah. Dan dia mendorong saya untuk maju. Ketika kuliah di IC itu ya pertemanan terjadi, cinta sama terjadi, saya tidak tahu apakah dia mencintai saya awal itu. Saya tidak mengerti lah itu, itu urusan istri yang sekarang. Tapi akhirnya aku berkeluarga dengan dia. Dan waktu saya mengambil master itu, tesis saya itu mau saya buat tidak jadi-jadi. Tidak kelihatan sama oleh orang seorang profesor yang sangat-sangat terkenal. Saya cari, ternyata saya punya disertasi, proposal itu ada di bawah, tidak dibuat. Akhirnya saya berpikir, saya ingin sekolah lah, ke luar negeri. Iya kan? Saya ingin sekolah ke luar negeri. Akhirnya saya ngomong sama istri, saya ingin sekolah nih. Saya bilang, emang ada uangmu kata sama saya? Waduh, enggak ada uangku mah. Tapi kalau mama mau setuju, kita jual rumah yang kita miliki sekarang ini ada di Bukasi. Saya sekolah ke Australia. Ditanya istri, aku kemana? Kamu ikut saya ke Australia. Dalam kameranya, sekolah besoknya bikin jual rumah. Akhirnya saya jual rumah itu sama sebulan lagi istri saya dapat menemani saya sekolah. Saya di Australia itulah sekolah dengan tekun. Karena saya tahu saya enggak punya apa-apa. Harus baik. Nah ketika sekolah di Australia itulah saya mekerja di sebuah pabrik, namanya pabrik telur. Saya mecahin telur 33 ton sehari. 33 ton sehari. Dan seminggu dapat saya mempars 40 dolar. Dan 40 dolar jadi pajak. Dari situlah kami bisa hidup. Saya mekerja sekolah. Sekolah di Australia. Tapi sebenarnya, apa sebenarnya sekolah di Australia ini adalah hanya untuk merubah image. Bahwa saya lulusan UI yang pintar, tetapi enggak bisa bahasa Inggris. Saya hanya merubah supaya orang tahu bahwa image saya bisa bahasa Inggris. Dan ternyata, saya bisa lulus dengan cepat juga. Sebelum saya lulus, saya pernah kerja di Australia, di perusahaan nomor 17 terbesar di Australia sebagai fund management. Itulah awal pikiran saya, awal mulai-mulai saya menjadi seorang fund management, fund manager yang mengelola uang. Dari sana saya ditransfer. Saya direkrut oleh land list Australia. Direkrut saya menjadi seorang fund manager. Walaupun seorang analis semuanya. Saya kerja bagaimana uang. Nah, itu saya balik ke Indonesia dengan bayaran 5 ribu dolar pada saat tahun 95. Sehingga saya kerja di perusahaan joint venture antara Sinar Mas dengan Bayland List. Sebenarnya, orang ini sini tidak mengatakan, kenapa kau bayar orang Indonesia begitu mahal? Saya ketawa saja. Karena orang Australia itu adalah selalu berpikir bahwa kita dibayar sesuai dengan kapabili kita. Nah, ternyata setelah saya setahun dengan joint venture itu, tiba-tiba saya ditawarin sama kelompoknya Salim untuk kerja membangun sebuah reksadana. Membangun sebuah punishment seperti saya kerjaan sebelumnya. Sebelum saya keluar, saya sudah menciptakan sebuah pekerjaan bahwa Bayland List-nya sudah menciptakan sebuah reksadana. Sudah saya kerjakan, itu berhasil. Dan baru saya keluar. Dan tempoh dua bulan, saya selesaikan juga di Niko Securities sebuah reksadana. Nah, dan tetapi dengan hal itu semua, saya mulai sudah menulis koran. Ya, sebelum saya pergi ke Australia, saya sudah menulis koran. Yang hari itu, saya bergantian sama Tanri Abeng di prioritas menulis korannya. Jadi, setiap hari di halaman dua, setiap sana itu bergantian. Saya sudah menulis itu. Nah, penulis koran ini membuat saya semakin harus belajar, baca buku, segala macam. Sehingga saya harus membuat yang terbaik untuk menulis dan dengar orang. Bayangkan saya tahun 1984, itu saya masukin tulisan. Di kompas, kompas memulangkan tulisan itu. Itu sakit benar saya. Rasanya kayak mau mati gitu loh. Pada saya sudah nulis, baru semua koran sudah saya tulis. Sudah banyak. Bahkan saya sudah pegang di bisnis, bahkan tiap minggu saya nulis segala macam. Nah, terakhir, pulang dari Australia. Sekali saya ditawarin, dikasih nulis, di kompas, ditelepon. Bang Adler tolong tulisin ini, tentang ini saya tulis keluar. Tetapi sejak tahun 2001, Bang Adler mau nggak megang kolom di kompas? Saya siap. Bang Adler, kalau boleh, tiap rebuk dikirim. Saya kirim rebuk. Belum harbuk tahu, saya kirim setepatnya. Itulah membuat saya menulis kompas. Dari mulai 2001 sampai dengan 2018. Nah, sekolah ini rupanya tidak menjadi satu semangat yang tidak pernah terpendam bagi saya. Itu selalu bergejolak untuk sekolah. Di tahun 1998, orang krisis, krisis bagaimana, cari kerjaan di PHK, segala macam. Saya pada saat itu ngelola uang sekitar 800 miliar. 800 miliar. Itu bunga 70 persen. Saya cuma masukin deposito. Saya lihat waktu banyak kosong. Sehingga saya, tahun 1998-nya, pada September saya masuk kuliah di S3 UI untuk finance. Bayangkan saya, saya sambil kerja, sambil kuliah di UI. Dan itu selesai-selesakan 2002. Empat tahun. Sebenarnya harus diselesai tiga tahun. Tapi karena saya kadang-kadang berpikir mau jadi orang hebat, mau jadi direktur bursa. Ternyata direktur bursa. EPEC itu banyak politiknya, banyak hal-hal yang harus diberesin. Yang tidak mungkin karena pertemanan atau segala macam. Karena ada bisnis. Atau juga karena kelompok bisnis yang ingin menguasai bursa. Itu juga terjadi di kalaman kita sendiri. Jadi saya menganggap itu terjadi. Saya dua kali tidak juga bercerdasar. Nah, dan jago saya pernah mengajukkan. Dua kali menjadi komisar OJK. Dua kali saya mengejek. Mereka masih terima saya apa enggak. Ternyata itu permainan juga ada di situ. Saya sudah paham semua itu. Nah, jadi kalau disanya akan mengajukkan saya bahwa sekarang mari kita membangun dengan hati yang bersih, mari kita mau maju dengan hati yang tulus. Apapun hasilnya, engkau percaya pasti kau akan dibuat yang terbaik. Oleh karena itu, mau saya katakan kepada semua orang-orang, tuluslah kau mengerikan sesuatu, berkerja dengan baik, dan engkau akan mendapatkannya. Nah, profesor saya itu muncul di tahun 2008. Dan saya enggak sengaja jadi seorang profesor. Karena saya didorong-dorong oleh teman untuk jadi seorang profesor. Karena saya sudah punya tulisan di koran, punya tulisan buku, segala macam, banyak mengajar. Sudah pantas jadi profesor, dimasukin ke perguruan tinggi. Ternyata ketika saya masukin, kembali lagi, itu enggak jadi profesor. Turun lagi, karena saya masukin 1.300, tapi yang diterima 700. Saya berdiam diri. Tapi setelah dua tahun, saya masukin lagi. Akhirnya saya mendapatkan profesor di 2008. Waktu masukin pertama, 2006. Keluarnya adalah elektrokopala, 700. Setelah tinggal selompat lagi. Tanggungin saya bilang, saya kerjakan. Tapi setelah jadi profesor, saya jadi malas kerja di bisnis. Saya mau jadi ngajar-ngajar saja, tetapi menjadi konsultan. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Menjadi konsultan, menjadi pengajar, dan menjadi kadang-kadang saksi ahli di pengadilan. Terakhir saya ditunjuk jadi ketua manurung. Alak karena itu, saya harus membangun manurung dengan baik. Anak-anak manurung harus dibesarkan. Oleh karena itu, saya harus membuat suatu bisnis. Yang nanti diturunkan kepada cucu-cucunya. Jadi kalau ketua suatu marga, bukan lagi berpikir adat. Ada yang meninggal, ada yang pesta. Itu yang dihadirin dan enak. Duduk di situ, di depan orang rame. Duduk sebagai yang dihormatin segala macam. Bukan itu pekerjaan seorang ketua sebuah marga. Ketua sebuah marga adalah kerjanya bagaimana memiliki anak-anak yang di bawah ini menjadi dapat pekerjaan lebih besar di masa mendatang. Karena itulah merupakan sebuah pekerjaan yang mulia bagi seorang ketua marga. Oleh karena itu, saya ceritakan sebuah bisnis namanya manurungbelanja.com untuk kepentingan anak-anak manurung 50 tahun ke depan. Itulah yang saya lakukan. Dan saya juga sudah menulis tarong buahnya manurung. Karena saya pikir itu penting dalam rangka untuk mengetahui ke mana manurung ini sebenarnya. Dari mana asalnya. Nah itu yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan yang saya lakukan ini berguna. Dan mempunyai kehidupan, mempunyai keinginan, mempunyai manfaat kepada orang-orang lain yang ingin membuat manurung lebih besar. Itulah harapan saya di masa-masa mendatang. Terima kasih.